Halo cofrens, pada kesempatan kali ini kita akan mengejarkan soal mengenai suhu dan kalor. Pada soal ini kita diminta untuk menentukan kalor jenis dari suatu Z. Jika diketahui memiliki masa atau jelamangkan dengan M sebesar 500 gram, atau maksudnya 50 gram, lalu jika kita lihat grafik diketahui bahwa suhu awalnya adalah 200 derajat celcius dan kemudian menyerap kalor sebesar 400 kalori hingga suhunya naik mencapai 60 derajat celcius. Jadi kita tuliskan bahwa suhu awalnya atau T1 sama dengan 20 derajat celcius, lalu naik hingga mencapai 60 derajat celcius, dan kalor yang diserap atau yang dilamangkan dengan Q adalah sebesar 400 kalori. Untuk menentukan kalor jenisnya, kita akan menggunakan umus dari kalor, yaitu Q sama dengan masa dikalikan kalor jenis dikalikan dengan perubahan suhu, atau Q sama dengan M kali C dikalikan dengan delta T. Q atau kalor yang diserap adalah sebesar 400, lalu masanya adalah 50 gram, dikalikan dengan kalor jenis yang kita cari, delta T-nya adalah T2-T1, 60, dikurangkan dengan 20. tinggal kita hitung menjadi 400 sama dengan 50, dikalikan dengan 40, dikalikan dengan C. Tinggal C-nya sama dengan 400 per 2.000. Kita coret dan mendapat hasil. Hasilnya menjadi sama dengan 0,2, Satuannya adalah kalori per gram derajat Celcius. Jawaban yang sesuai dengan sudah kita dapatkan ini adalah pilihan yang A. Begitu-begitulah pembahasan untuk soal kali ini. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.